Selamat datang di channel Novel Oficial. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10K subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku. Bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4726. Itu hanya orang negara tingkat rendah. Setelah menyinggung kita. Dia benar-benar berani membiarkan kita memanggil seseorang. Dan berteriak-teriak untuk mengebiri Tuan Muda Ciba. Saya mengatakan bahwa sepupu saya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Keluarga Jinling Hoffman. Ernesto Hoffman termuda kedua. Yang berada di bawah satu orang dan lebih dari 10 ribu orang. Bajingan itu benar-benar mengatakan bahwa Ernesto Hoffman itu kentut. Pada saat ini. Eider Rowling terus menambahkan bahan bakar dan cuka. Baginya. Yang harus dia lakukan saat ini adalah menginjak-injak Harvey York sampai mati. Sehingga dia seolah tidak punya tempat untuk dikuburkan. Jadi dia tidak keberatan menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan menambahkan bahan bakar ke api. Lagi pula. Untuk Eider Rowling. Selama dia membantu Ciba Nobita. Dia akan memiliki kesempatan untuk terus makan bersama Ciba Nobita. Dan Nobita Ciba jelas pernah mendengar nama Ernesto Hoffman. Ketika dia melihat Ernesto Hoffman datang. Dia langsung percaya diri. Namun. Sebagai bangsawan baru negara pulau. Nobita Ciba memiliki kebanggaan tersendiri. Dia tidak akan tunduk karena kekuatan negara ha. Tetapi dia juga tersenyum dan mengangguk sedikit. Namun meski begitu. Para wanita dari negara pulau di sekitarnya memandang Ernesto Hoffman dengan kekaguman dan antusiasme. Sepuluh keluarga teratas negara ha. Ini seharusnya menjadi keberadaan yang lebih arogan daripada keluarga Ciba. Jika pemuda ini bisa menyukainya. Ciba Nobita benar-benar berengsak. Dengan pemikiran seperti itu. Para wanita pulau yang arogan ini memandang Harvey York dengan kekaguman. Mati. Bajingan ini benar-benar mati. Betapa sombongnya dia di Royal Club barusan. Betapa menyedihkannya sekarang. Bagaimanapun. Kawat gantung adalah kawat gantung. Bagaimana orang seperti itu bisa melawan orang besar. Yo. Mendengar kata-kata Eider Rowling. Wajah Ernesto Hoffman muram saat ini. Dalam adegan di Jinling ini. Jika seseorang berani menyentuhmu. Itu tidak masalah. Namun. Ketika kamu mendengar namaku. Beraninya kamu mengatakan itu kentut. Ini untuk mengabaikan keluarga Jinling Hoffman kita. Ini benar-benar tidak mau hidup. Setelah mengatakan ini. Ernesto Hoffman tidak marah. Siapa itu? Keluar dari sini. Ernesto Hoffman. Mendengar kata-kata Ernesto Hoffman. Para wanita di negara pulau itu terlihat semakin gila. Sangat sombong. Bagaimana mendominasi. Saya sangat menyukainya. Saya, Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acu-ta'acu sambil meminum air soda. Apa masalahnya? Tuan Muda Hoffman. Apakah Anda punya pendapat? Atau haruskah saya katakan? Anda berani berpendapat? Mendengar bahwa Harvey York berani menjadi begitu sombong dalam keadaan seperti itu. Eider Rowling dan yang lainnya tercengang sejenak. Menatap Harvey York dengan ekspresi tercengang. Bahkan penduduk pulau itu lamban. Mereka telah lama berada di Jinling. Dan mereka sangat menyadari beban keluarga Jinling. Belum lagi Ernesto Hoffman memiliki 108 preman di sisinya. Bahkan jika tidak ada. Papan nama emas keluarga Hoffman ada di sana. Siapa lagi yang berani memprovokasi mereka? Ini hanya bunuh diri. Bukan. Men gemas. Lanjutkan untuk menginstal. Saya pikir saya bisa pergi ke surga dengan keluarga Sidu kembali. Semua orang penuh ejekan terhadap Harvey York. Hanya Chiba Nobita yang sedikit mengernyit. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Harvey York harus memiliki kepercayaan diri untuk berani menjadi sombong dalam situasi seperti itu. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan. Bagaimanapun. Penduduk pulau selalu berhati-hati. Wanita pulau yang cantik tidak memiliki kesadaran seperti itu. Mereka membenci Harvey York dari lubuk hati mereka. Berpikir bahwa bajingan ini tidak tahu seberapa tinggi langit. Bajingan. Panggil aku Ernesto Hoffman. Apakah kamu bodoh? Atau hanya ingin mati. Ernesto Hoffman sangat marah. Berbalik tanpa sadar. Dan matanya tertuju pada Harvey York. Bab 4727. Untuk sesaat. Kedua belah pihak saling memandang. Awalnya. Ernesto Hoffman masih memegangi punggungnya. Dan wajahnya penuh dengan temperamen yang mendominasi. Tapi saat dia melihat Harvey York dengan jelas. Ernesto Hoffman hanya merasakan ledakan. Di kepalanya. Seperti disambar petir. Pada saat ini. Kepala Ernesto Hoffman berdengung. Dia merasakan kelopak matanya terus berdetak. Dan ketakutan yang tak terkatakan muncul di benaknya. Ernesto Hoffman bahkan tidak menghitungnya. Dan orang yang menantangnya saat ini sebenarnya adalah Harvey York. Bagaimana mungkin Harvey York? Ini sangat menakutkan. York. Harvey. Tubuh Ernesto Hoffman sedikit lemah. Seluruh tubuhnya menggigil. Dan dia hanya berlutut sedikit. Sejak ditampar dan ditampar oleh Harvey York. Dan dibunuh oleh Harvey York. Oleh seorang adik laki-laki dan perempuan. Ernesto Hoffman. Yang menyapu lantai untuk Harvey York. Sama dengan menyerahkan namanya ke Harvey York. Karena itu. Kecuali kakak laki-laki itu muncul untuk mendukungnya. Atau pejabat tingkat tinggi aula panjang umur keluar. Kalau tidak. Ernesto Hoffman tidak akan berani memprovokasi Harvey York atau menyinggung Harvey York. Bahkan jika dia memberi Ernesto Hoffman kesempatan. Sepupu. Kamu tidak salah. Ini bajingan. Harvey York. Pada saat ini. Eider Rowling tidak melihat bahwa suasana hati Ernesto Hoffman salah. Tetapi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap orang-orang dengan lubang hidungnya. Dia tidak hanya melukai Tuan Muda Chiba. Tetapi juga melukai saya. Dia benar-benar berani berteriak. Itu tidak cukup untuk menghapus anggota badan Tuan Muda Chiba. Tetapi juga anggota kelima dari Tuan Muda. Dan benar-benar mengebiri Tuan Muda Chiba. Orang seperti itu benar-benar bodoh. Sombong. Dan mendominasi. Sepupu. Beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Mendengarkan kata-kata Eider Rowling. Pakaian dalam Ernesto Hoffman basah sekaligus. Yang bisa dikatakan sangat sulit dilihat. Seluruh tubuhnya kaku. Dan dia ingin segera berlutut. Tetapi tubuhnya sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menekuk lututnya untuk sementara waktu. Harvey York memandang Ernesto Hoffman dengan setengah tersenyum. Dan berkata ringan. Ya, saya melakukan segalanya. Apa masalahnya? Apakah Tuan Muda kedua dari keluarga Hoffman punya pendapat? Arogan. Sombong. Dan itu. Harvey York merasa seperti ini saat ini. Chiba Nobita bahkan menatap Harvey York dan mencibir lagi dan lagi. Diam-diam memanggil mengapa ada begitu banyak orang idiot di negara ha. Dia akan melihat anjing itu menggigit anjingnya sekarang. Dan melihat si idiot mengalahkan si idiot. York. Jangan berlutut dulu. Pada saat ini. Eider Rowling mengejar kekuatan manusia, rubah, dan harimau. Apakah kamu mencoba membuat sepupuku marah? Apakah kamu tahu bahwa ketika sepupuku marah, konsekuensinya serius? Omong-omong. Eider Rowling bahkan menunjukkan giginya dan mengatupkan giginya. Seolah-olah dia akan mencabut kram Harvey York dari tulangnya. Banyak wanita pulau yang hadir sangat tidak nyaman dengan pakaian Harvey York. Mereka semua menatap Harvey York dengan Sadenfrude. Menunggu adegan ketika Ernesto Hoffman berdiri dan menamparkan wajah Harvey York dengan bengkok. Diam. Dasar bajingan. Diam. Ayah. Ernesto Hoffman akhirnya sadar pada saat ini. Dia tidak berani melakukan apapun pada Harvey York. Tetapi menamparkan wajah Eider Rowling dengan backhand. Tamparan. Eider Rowling tertangkap basah. Pada saat ini. Dia dipukuli dan terhuyung-huyung. Dalam sekejap. Matanya menjadi gelap. Dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Semua orang yang hadir. Apakah itu Nobita Chiba? Pangeran Sidu? Atau Yuli Sidu? Melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh. Terutama Eider Rowling. Dia tidak mengerti mengapa Ernesto Hoffman menamparkan dirinya sendiri. Mungkinkah dia pusing karena marah? Apakah dia melakukan kesalahan? Sebaliknya. Ernesto Hoffman memiliki ekspresi garang di wajahnya. Dengan ekspresi menggertakkan gigi. Bab 4728. Bagaimanapun. Ernesto Hoffman tahu betul bahwa Eider Rowling dapat memprovokasi siapapun di Jinling. Tetapi dia jelas tidak dapat memprovokasi Harvey York. Cukup memprovokasi Harvey York. Dan menyebut dirimu datang untuk mati. Dan dia benar-benar datang dengan penuh semangat. Ini bukan mengalahkan diri sendiri dan mengalahkan diri sendiri. Untuk apa ini? Untuk mencegah Harvey York bunuh diri. Ernesto Hoffman telah menyerahkan suaranya. Sekarang pantatnya belum dibersihkan. Dia menabrak Harvey York lagi. Ernesto Hoffman sangat ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Atau membunuh Eider Rowling secara langsung. Apa masalahnya? Tuan kedua Hoffman. Harvey York menuangkan air soda di tangannya. Mencuci tangannya. Dan segera menyeka jarinya dengan tisu. Kemudian dia membuka mulutnya dengan ekspresi main-main. Aku bertanya apa yang harus kamu katakan. Apakah kamu bodoh? Tidak bisa mendengar. Atau kau akan membunuhku. Ernesto Hoffman menggigil sekujur tubuh. Lalu berkata. Jangan berani. Aku benar-benar tidak berani. Ernesto Hoffman memiliki hati yang baik. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Hoffman. Putra gelap Hall of Longevity. Dan master yang hebat. Di depan banyak orang. Dia bisa memamerkan kekuatannya. Bahkan di depan para pangeran dan tuan muda dari 10 keluarga teratas dan 5 klan kuno. Dia masih bisa meluruskan punggungnya. Tetapi menghadapi Harvey York. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi dan hanya bisa sujud. Di depan Harvey York. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah seekor semut. Tetapi itu tidak jauh lebih buruk. Lagi pula. Harvey York adalah tamparan yang bisa menamparkan dirinya sendiri. Dan omong-omong. Bisa menginjak-injak dirinya sampai mati. Pendapat apa yang berani dia miliki. Apa yang bisa dia katakan. Tidak berani. Benar-benar tidak berani. Dua kalimat sederhana ini. Seperti guntur tumpul. Membuat semua orang di antara hadirin tercengang. Ini adalah putra tertua dari 10 keluarga teratas. Megah dan megah. Biasanya, dia bisa menegakkan punggungnya dan berbicara dengan keras di depan siapapun. Tetapi pada saat ini, dia pengecut di depan Harvey York. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua orang berpikir mereka salah. Beberapa wanita pulau cantik juga menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali untuk memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Jika kamu tidak berani. Berlutut saja. Harvey York berbicara dengan acu-ta'acu. Seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang diterima begitu saja. Dia tidak memiliki wajah untuk Ernesto Hoffman. Menurut Harvey York. Jika orang yang dia temui hari ini bukan dirinya sendiri. Saya khawatir ada yang akan dibunuh oleh Ernesto Hoffman. Atas perilaku Ernesto Hoffman. Dia tidak bermaksud memberikan wajah pihak lain. Ketika mereka mendengar kata-kata Harvey York. Ekspresi semua orang sedikit membeku. Dan semua orang tidak percaya. Merasa bahwa mereka salah dengar. Tepat ketika Nobita Chiba dan yang lainnya hendak mencibir di Harvey York. Mereka melihat Ernesto Hoffman menggigil. Dan kemudian berlutut tanpa ragu-ragu. Suara pop sangat jelas. Pada saat ini. Banyak penduduk pulau tampaknya merasa ada sesuatu yang hancur di hati mereka. Berdengung. Pikiran Chiba Nobita dan yang lainnya meledak. Benar-benar berlutut. Generasi besar dan muda. Putra tertua dari 10 keluarga teratas. Ernesto Hoffman. Yang di bawah 1 orang dan di atas 10 ribu orang. Karena Harvey York berlutut dengan sepatah kata. Mungkinkah ini syuting? Atau membuat video spoof? Kalau tidak. Bagaimana adegan ini bisa terjadi? Ratusan orang yang hadir saling memandang dan saling memandang. Seolah ingin menentukan apa yang mereka lihat di mata satu sama lain. Pangeran Sidu tertawa sambil mendengus. Dia sepenuhnya diyakinkan oleh Harvey York. Dan pada saat yang sama dia senang bahwa dia tidak terus memprovokasi Harvey York. Jika tidak. Dia akan menjadi orang yang berlutut sekarang. Bab 4729. Kemarilah sedikit. Harvey York mengaitkan jarinya pada Ernesto Hoffman. Ernesto Hoffman tidak berani berdiri. Jadi dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya di tanah dan pindah ke tempat di depan Harvey York. Harvey York menyeka jari-jarinya hingga bersih. Lalu menepuk punggung tangannya. Tamparan. Tamparan itu keras dan jelas. Dan tubuh Ernesto Hoffman sedikit bergoyang. Dan jejak telapak tangan langsung muncul di wajahnya. Datang untuk mendukung sepupumu. Mata Ernesto Hoffman berkedut dan dia tidak berani berbicara. Tamparan. Harvey York menamparkan lagi. Jangan tanya siapa yang kamu bantu sebelum kamu datang. Ernesto Hoffman menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Tamparan. Harvey York menamparkan lagi. Sebagai wajah dari sepuluh keluarga teratas. Lingkaran teratas negara khas sebenarnya mendukung antek-antek penduduk pulau. Kamu bahkan tidak menginginkan wajah dari sepuluh keluarga teratas. Seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan meninggal. Dan kamu masih tidak tahu bagaimana bersikap rendah hati. Ernesto Hoffman masih tidak berani berbicara. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Ernesto Hoffman. Dan berkata dengan dingin. Demi orang-orang negara ha anda. Demi ketidaktahuan anda tentang seluk-beluk masalah ini. Saya akan membiarkan anda pergi hari ini. Tapi kamu ingat. Hanya kali ini. Bukan lain kali. Jika saya dapat melihat bahwa anda tidak memiliki ingatan yang panjang dan melakukan hal-hal buruk. Maka anda akan memukul tanah dengan kepala anda. Tuan Muda York. Saya mengerti. Ernesto Hoffman berani berbicara saat ini. Dengan ekspresi tunduk di wajahnya. Tidak berbeda dengan cucunya. Ada keheningan yang mati di antara penonton. Dan tubuh semua orang kaku. Jelas tidak dapat menerima adegan ini. Dan Chiba Nobita dan Eider Rowling juga merasakan kesurupan. Dan merasa bahwa mereka salah. Harvey York menendang Ernesto Hoffman ke tanah dengan kakinya. Lalu menatap Eider Rowling dan berkata. Lihat. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan bisa kembali ke siapapun yang kamu panggil. Jika kamu tidak percaya padaku. Tanyakan pada sepupumu. Tuan Muda Kedua dari Hoffman. Keluarga yang di bawah 10.000 orang. Apakah dia berani berbicara di depanku? Apakah dia berani berdiri? Eider Rowling dan yang lainnya memiliki kelopak mata yang liar dan mulut yang kering. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menanggapi Harvey York. Dia hanya tahu bahwa dia malu hari ini. Harvey York menyeka jari-jarinya dengan tisu basah saat ini. Sambil menyipitkan mata ke arah Ernesto Hoffman dengan senyum tipis. Karena antek penduduk pulau ini adalah sepupumu. Maka aku akan memberimu kesempatan. Dia melecehkan keluarga saya dan membiarkan orang minum dan mengemudikan tangki bensin untuk meledakan Jifu Hall saya. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Dasar bajingan. Pindahkan pihak Harvey York. Saya juga ingin meledakan Jifu Tangnya. Pada saat ini, Ernesto Hoffman hanya merasakan seluruh tubuhnya melunak dan hampir pingsan. Kemarin, Eider Rowling menelpon dan mengatakan bahwa dia ingin mencari hantu judi untuk menggantikannya. Ernesto Hoffman mengatur tenaga kerja tanpa banyak berpikir. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Eider Rowling benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Yang paling penting adalah dia bisa membunuh Harvey York. Jika Anda tidak bisa membunuhnya, bukankah Anda bunuh diri? Ernesto Hoffman. Yang menggertakkan giginya. Ingin mencekik Eider Rowling sampai mati saat ini. Tetapi dia tidak berani sombong di depan Harvey York. Jadi dia hanya bisa berdiri dengan gigi terkatuk dan meraih tangan Eider Rowling. Sepupu. Datang ke sini untukku. Berlututlah. Bersujud pada Tuan Muda York. Akui kesalahanmu. Dan mohon maaf. Mendengar ini. Gadis-gadis cantik yang hadir terdiam. Karena kerendahan hati Ernesto Hoffman telah sampai ke tulangnya. Apakah ini masih Tuan Muda yang terkenal di Jinling? Bagaimanapun. Ini adalah sepupu Eider Rowling. Betapa memalukan adegan ini. Apa yang mengejutkan? Bab 4730. Wajah Eider Rowling berubah liar. Dia tidak bisa mengetahuinya bahkan setelah memikirkannya. Bagaimana mungkin sepupunya. Yang bisa meluruskan punggungnya di depan penduduk pulau. Benar-benar kehilangan wajah dan martabatnya di depan menantu yang datang ke rumah. Apakah menantu dari pintu ke pintu ini benar-benar luar biasa? Eider Rowling tidak percaya. Dia mengertakkan giginya saat ini. Sepupu. Apakah kamu melakukan kesalahan? Dia pemakan yang lembut. Hanya menantu dari pintu ke pintu. Kenapa kamu takut padanya? Kami takut dia mendapat bola. Selama kamu menggerakkan jarimu. Dia akan... Tamparan. Ernesto Hoffman tidak terbiasa dengan Eider Rowling. Tetapi menamparnya dengan pukulan keras dengan backhandnya. Siapa yang menyuruhmu melecehkan keluarga Tuan Muda York? Tamparan. Siapa yang memberimu nyali untuk meledakkan Jifuhol? Tamparan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk memprovokasi Tuan Muda York? Tamparan. Kamu pikir kamu bawang yang mana? Tamparan. Kamu masih belum berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda York. Ernesto Hoffman menamparkan Eider Rowling bola balik. Sebelum mundur selangkah. Dia memuntahkan seteguk darah. Sangat malu. Di akhir retret. Hidung Eider Rowling membiru dan wajahnya bengkak. Dia menutupi wajahnya dan berteriak keras. Sepupu. Mengapa kamu memukuliku? Hal terpenting yang harus kamu lakukan adalah membunuh nama keluarga York. Bunuh dia. Hati Eider Rowling penuh dengan kemarahan dan keengganan. Dia tidak ingin percaya bahwa sepupunya. Karakter yang luar biasa. Akan takut pada Harvey York. Bajingan. Bahkan jika Harvey York sedikit mampu. Dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri untuk menyenangkannya. Saya adalah pelayan penduduk pulau. Di belakangnya adalah penduduk pulau berpangkat tinggi. Chiba Nobita dan yang lainnya juga tidak tahu obat apa yang salah diminum Ernesto Hoffman. Tetapi mereka tahu betul bahwa wajah ini telah hilang hari ini. Pangeran Sidu dan Yuli Sidu tampak geli. Orang-orang ini menabrak tangan Harvey York. Dan mereka tidak tahu bagaimana mereka mati. Mereka berdua saling memandang dan memutuskan untuk memeluk paha Harvey York apapun yang terjadi. Tidak bisa melepaskan kematian. Tegang. Aku akan membuatmu tangguh. Ernesto Hoffman memiliki ekspresi membenci besi. Dan menamparkan Eider Rowling dengan backhand. Berlututlah. Cepatlah berlutut untuk klausu. Eider Rowling menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi malu. Tidak. Saya tidak akan berlutut. Aku. Eider Rowling. Akan berlutut di tanah dan berlutut sepanjang hidupku. Dan aku tidak akan pernah berlutut kepada orang-orang di negara ha. Hanya kaisar negara pulau yang memenuhi syarat untuk membuatku berlutut. Tamparan. Ernesto Hoffman menamparkan backhand-nya lagi dan sangat marah. Kamu masih berteriak-teriak. Kamu masih kaisar negara pulau. Wajah negara ha kami telah dipermalukan olehmu. Sepupu. Eider Rowling menutupi wajahnya dengan ekspresi muram dan kesakitan. Cukup. Bagaimana bisa seseorang yang makan nasi lembut membuat tuan muda kedua dari keluarga Hoffman begitu ketakutan. Eider Rowling menggertakkan giginya. Siapa nama keluarga York? Apa yang kamu takutkan dia lakukan? Bahkan jika kamu takut padanya. Aku tidak takut padanya. Di belakangku adalah keluarga Chiba. Negara pulau. Lima keluarga kekaisaran. Enam faksi bergerak. Sogun. Dan Kaisar Agung. Kenapa aku harus berlutut? Eider Rowling benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana mungkin sepupu arogan yang biasa menyombongkan diri bahwa dia bisa setara dengan Araceli Hoffman. Putra tertua keluarga Hoffman. Begitu takut pada Harvey York. Ini adalah kehilangan wajah dari sepuluh keluarga teratas. Dan Nobita Chiba juga menghina saat ini. Ernesto Hoffman adalah anggota keluarga teratas negara ha. Takut pada seseorang yang makan nasi lunak. Pemborosan mutlak. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.